Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. 8 kios di pasar Wosi Manokwari terbakar. Ribuan warga hadiri pemakaman ketua DPRD Merauke. Wisata permandian alam di Wasur, Merauke, ramai dikunjungi wisatawan lokal. Harga bawang merah dan bawang putih di pasar sentral Timika naik. Kenaikan rata-rata sekitar 15 ribu rupiah per kilogram. Sebelumnya bawang putih dijual 35 ribu rupiah, kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Selain harga bawang putih, harga bawang merah juga naik dari harga 55 ribu rupiah per kilogram menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Pedagang di pasar sentral belum bisa memperkirakan kapan harga bawang merah dan putih akan turun. Selama ini bawang merah dan putih. rata-rata dipasok dari luar Timika, yakni dari daerah Bima, NTB, dan Pulau Jawa. Dari Mimika Popot Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Membantu warga mengurangi beban ekonomi akibat kenaikan sejumlah bahan pangan, PMK Merauke melakukan sejumlah terobosan. Dinas peternakan membuka warung pangan yang menjediakan kebutuhan pokok warga dengan harga yang murah. Warung yang terletak di Jalan Mandala menjual sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bawang, tepung, dan bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain. Kehadiran warung pangan ini sangat membantu sebagian warga Merauke yang hidupnya pas-pasan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Keksi telah menyiapkan serangkaian kegiatan gelar pangan murah untuk mengantisipasi kenaikan permintaan bahan pangan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengejarkan gerakan pangan murah atau GPM di seluruh daerah. Kegiatan GPM menjadi langkah aksi yang dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya komoditas pangan yang berpotensi mengalami kenaikan cukup signifikan dan berkontribusi pada kenaikan inflasi. Harga kebutuhan pokok di Merauke seperti beras dan lain sebagainya belakangan cenderung naik. Banyak petani gagal panen karena cuaca buruk. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Merauke, Papua Selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah dibanding daerah lain di tanah Papua. Lahan pertanian dan perkebunan terbentang luas di Papua. Selain itu, Merauke juga memiliki iklim yang subur sehingga Merauke pantas untuk dipersiapkan sebagai kawasan pemasok bahan pangan ke semua daerah di Papua, termasuk kawasan timur Indonesia. Tidak hanya itu, Merauke juga kerap memasuk bahan pangan bagi negara tetangga, Papua New Guinea, seperti sayuran, cabai, dan bawang, serta bahan pangan lainnya. Merauke itu menjadi supplier pangan terbesar untuk seluruh provinsi di Papua, bahkan dari wilayah timur Indonesia. Dan untuk the next one, untuk long time-nya, Merauke akan menjadi supplier pangan dari negara tetangga, Papua New Guinea, dan beberapa perusahaan-perusahaan terbesar seperti itu. Itu yang sementara kami lagi bersai, dan kami bersyukur bahwa dengan hadirnya di Papua Selatan, ya ibu kotanya ada di Merauke, insya Allah, puji Tuhan, akan mendorong untuk konteksi pertanian di Merauke, dikelola atau dikembangkan lebih agak tim lagi. Dengan produktivitas yang bagus, dengan kualitas yang bagus, tetapi dengan marketing yang cukup bagus. Saat ini, Pemkap Merauke sedang menyusun rancangan besar atau grand design untuk mempersiapkan Merauke menjadi pemasok bahan pangan, dan diharapkan dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan terlaksana. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih. Terima kasih.